Al-Fatihah Selain sehat tentu juga diberikan kekuatan untuk mempunyai kuota Karena harga diri seseorang zaman sekarang atau zaman penyebaran virus ini adalah harta, tahta, dan kuota Pagi hari ini atau sejang hari ini kita akan bahas tentang harta bersama Itu salah satu harga diri juga yang harus kita bahas dalam penjelasan tentang topik harta bersama Baik, Bapak akan jelaskan dulu Harta, konsep harta bersama ini dalam hukum, konsep hukum Kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya di pengadilan agama Di pengadilan agama Tadi contoh-contohnya barengkali dalam makalah Karena ini mata kulit penyelesaian sengketa Maka kita harus banyak bicarakan bagaimana penyelesaian sengketa soal harta bersama itu Baik, perkara gugatan harta bersama ini sebagian bisa digabung dengan perkara perceraian Dan sebagian lainnya bisa diajukan tersendiri setelah perkara perceraian Itu menjadi penyelesaian sengketa harta bersama bisa seperti itu Ini saya bacakan hasil penelitian Hasil penelitiannya Pak Edi Hakim Agung Bahwa perkara harta bersama yang tidak digabung dengan putusan perceraian Itu yang masuk ke mahkamah agung Sejak 1991 sampai 2007 ada 568 perkara Dengan perincian 200 sekian ditolak 67 kabul 88 tolak perbaikan 98 tidak dapat diterima 14 cabut 1 gugur 11 semua putus Jadi dari jumlah tersebut diambil sampai 58 perkara Jadi jumlah sekian banyak Peneliti mengambil 58 perkara Dari 58 perkara itu dikabulkan hanya 53 Tolak 2 Dan tidak dapat diterima 3 Nah ini sunglah sengketa ya Jadi Anda harus menunjuk kepada hasil-hasil penelitian Atau juga sumber-sumber lain yang bisa dijelaskan Sumber hukum yang diterapkan dalam putusan harta bersama itu Al-Quran, hadis undang-undang perkawinan kehali dan kehoferdata Yuris Prodinesi dan juga pendapat para ulama Namun tidak semua putusan mengenai harta bersama itu Mencantumkan dasar hukum Dari sampel 58 perkara yang Tidak mencantumkan dasar hukum Itu sebanyak 11 perkara Frekuensi pengenunan dasar hukum Paling tinggi adalah undang-undang Perkawinan sebanyak 25 Disusul dengan KKI, Al-Quran, Kaulululama Dan jurisprudensi Serta hadis Nah begini Sekarang kita kembali ke konsepnya Hukum Islam itu sebenarnya tidak mengenal konsep harta bersama Titik ya Jadi hadis kemudian Al-Quran tidak menjelaskan soal kata harta bersama Harta yang diperoleh oleh suami istri merupakan Milik Apa namanya Milik suaminya Harta yang diperoleh oleh suami istri merupakan milik mereka masing-masing Jadi suami istri mempunyai kewenangan untuk melakukan berbagai transaksi atas harta kekayaan masing-masing Ini diatur dalam surat Al-Quran 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 Al-Q Hindun binti Utbah, juga sama ketika dia mengadu kewan Nabi tentang ulahnya Abu Sufyan, tidak memberi napkah, lalu Hindun mengambil napkah dari harta kekayaan suaminya. Lalu Nabi mengatakan, ambil sekedar cukup untuk napkah dirimu dan anak-anaknya. Jadi, kedua peristiwa ini menggambarkan bahwa dalam rumah tangga suami istri, di mana Nabi tidak mengenal harta bersama karena masing-masing harta suami istri terpisah. Nah, silakan Anda kaji lebih dalam lagi, tapi kondisinya seperti itu. Lalu, di mana sebenarnya konsep harta bersama ini? Itu dikenal dalam sistem sipil law dan common law. Lembaga harta bersama ini diadopsi oleh perundang-undangan di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 35 S1 Undang-Undang Perkawinan. Serta pasal 1 RUPEP dan pasal 8597 Kompilasi Hukum Islam. Oke, pasal 35 dan 8597 KHI ya. Nah, di situ ada beberapa pengertian yang berbeda, di mana KUH Perdata dan peraturan perhutangan di Indonesia mengenai konsep harta bersama ini. Kalau KUH Perdata itu mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh suami istri sebelum menikah dan yang diperoleh dalam masa perkawinan itu harta bersama. Jadi, istri misalnya dapat warisan. Sebelum menikah nih, suami sama belum menikah warisan. Atau dapat hadiah. Sebelum menikah, suami, istri sama dapat hadiah. Kawin tuh dua-duanya. Nah, si harta hibah, harta warisan itu jadi harta bersama. Itu KUH Perdata. Sedangkan dalam peraturan perhutangan di Indonesia yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dengan pengecolian, apa pengecolian ini? Harta waris. Jadi, dia dapat warisan ini dari orang tuanya. Rumah, mobil, permata, intan, emas, satu kilo, dua kilogram. Misalnya pemakalah hari ini dapat emasnya tiga kilo dari bapaknya. Dapat warisan. Atau dapat hibah lah. Nah, kemudian dia menanti menikah. Nah, setelah menikah itu harta tiga kilo emas itu bukan harta bersama. Nah, itu. Itu contoh ya, contohnya. Kemudian, rumusan harta bersama dalam undang perkawinan sangat jelas. Harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan, kecuali yang diperoleh suami istri berupa wawisan hibah. Nah, tapi dalam kompilasi agak bingung nih. Sebuah anda periksa pasal 86. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Nah, ini yang dimaksud harta istri, harta suami ini harta yang mana nih? Apakah harta yang diperoleh dalam perkawinan atau harta yang dibawa-bawa sebelum perkawinan? Nah, ini mengandung pengertian segala harta yang diperoleh suami atau istri, baik sebelum dan sebelum perkawinan, tidak dengan sendiri menjadi harta bersama di pasar ini kalau mau ditapsirkan. Sedangkan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, harta yang bersama itu yang diperoleh selama perkawinan. Nah, tetapi kompilasi itu lebih jelas sebetulnya ketika berbicara soal harta bersama ketika cerai atau cerai mati. Ya, itu lebih konkret penjelasannya. Di situ nanti di pasal 96 dan 97 dibagi setengah atau satu per dua bagian. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur demikian. Jadi, jika terjadi perceraian atau cerai mati, pemulihan harta bersama dibagi menurut hukum masing-masing. Siapa hukum masing-masing itu? Ya, hukum agama, hukum adat, hukum lainnya. Itu di pasal 37 penjelasannya. Rumusan pembagian harta bersama dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan itu dipengaruhi oleh pemikiran kalau hukum yang berlaku di Indonesia adalah tiga sisi hukum. Hukum Islam, hukum adat, hukum yang termuat dalam kawal perdata, atau hukum barat. Sementara hukum Islam tidak mengatur atau mengenal harta bersama. Hukum adat mengenal harta bersama, tetapi ke suami lebih besar. Sementara kawal perdata menetapkan suami dan istri sama-sama mendapat setengah pergi. Jadi, kompilasi hukum Islam terpengaruh juga dalam kawal perdata. Nah, penerbitan bagian harta bersama itu dalam suami-istri, mendapat setengah bagian itu sangat memperhatikan pengaruh ustamaan gender. Jadi, sangat diperhatikan. Jadi, istri diperhatikan. Ini hasil penelitiannya Esa Harjuraiko yang mengatakan di Libanon ini, bahwa perempuan ibu rumah tangga di Libanon itu kalau bekerja, itu hasilnya hampir setara dengan penghasilan suami. Jadi, pekerjaannya dari pagi, bangun tidur sampai tidur lagi itu, menurut hasil penelitiannya Juroiko, mengatakan sama hasilnya. Nah, oleh karena itu, atas dasar itu, makam agung, ini putusannya makam agung ya, bukan pengadilan agama, dalam sengketa harta bersama, senantiasa bagi dua, untuk suami setengah bagian dan untuk ustis setengah bagian. Tapi, di pengadilan agama dan pengadilan dinding, tidak selalu memutus harta bersama itu dibagi dua antara masing-masing. Ini bisa dilihat, misalnya, ini karena penelitiannya sampai tahun 2007 ya, jadi mungkin yang setengah lebih besar daripada istri dan suaminya, tidak terbaca dalam putusan ini. Atau dalam penelitian ini. Ini kita lihat yang sampai 2007, putusan-putusan pengadilannya. Jadi, di waktu itu, hanya setengah-setengah saja. Sementara di pengadilan, lebih dari setengah. Misalnya gini, pengadilan agama memutus perkara harta bersama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Berdasarkan bukti yang dijual oleh penggugat, P dan T, P dan T itu memiliki harta bersama berupa tanah dan penggunaan rumah, serta utang kepada BPD. Dengan demikian, gugatan mengenai harta bersama dari penggugat, dapat dikumpulkan. Bahwa, berdasarkan pasal 97 AI, harta bersama harus dibagi dua. Isi setengah bagian. Dua-duanya. Dalam perkara ini, pengadilan agama tidak menerahkan pasal 97. Karena jika pasal 97 itu diterapkan dalam perkara ini, tidak akan menerahkan keadilan. Jadi, pengadilan memahami substansi pasal 97 itu sebagai pasal yang melindungi orang-orang perempuan. Maksudnya, laki-laki yang bekerja di luar, yang menghasilkan harta, bersamaan dengan kegiatan suami di dalam rumah, istri juga bekerja di dalam rumah, mengurus rumah tangga, dan mengurus anak-anak. Sehingga, dengan demikian, istri harus dijamin mendapat bagian dari harta yang diperoleh oleh suami, karena pekerjaan di rumah pun tidak seringan pekerjaan di luar rumah. Jadi, dalam perkara ini, istri berusaha di luar rumah dengan usaha dagang dan mengerjakan urusan rumah tangga, sedangkan suami berleh-lehah bahkan berjudi. Bukan berusaha memperoleh harta kekayaan untuk keutuhan rumah tangga. Nah, oleh karena itu, dalam putusan ini, pengadilan membagi dua. Gimana bagi duanya? Istri dapat seperempat, penggugas suami seperempat bagian, dan untuk istri, seperempat bagian. Jadi, bagian istri lebih besar. Nah, putusan pengadilan agama tersebut dalam dekat banding diperbaiki oleh pengadilan agama dengan pertimbangan sebagai berikut. Bahwa pertimbangan hakim dengan pertambilan berkala ini, di mana istri lebih aktif, dalam menurut harta bersama, itu hanya bersifat membantu. Bahkan sebagian waktunya habis dipergunakan juri dan kegiatan lain. Maka untuk melindungi hak tergugat, tidak mengabaikan bagian penggugas suami dari harta bersama tersebut, pengadilan menentukan sendiri dengan bagian masing-masing sesuai dengan kepatutan dan menurut asal keadilan, menyimpang pasal 97. Maka, tapi pengadilan tinggi agama meninjau kembali pembagian yang ditapkan oleh pengadilan agama yang menetapkan pembagian tersebut. Jadi, pengutusan pengadilan tinggi agama tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan bahwa putusan judefaksi, yaitu PTA, sudah tepat dan benar. Oleh karenanya, alasan kakasi yang diajukan oleh pengohon kakasi, tidak dapat dipertimbangan dalam pengobalisan kakasi. Nah, ini pembagian yang tidak seimbang. Ini tentu menjawab pertanyaan teman Anda tadi, yang disampaikan oleh siapa tadi? Ini pertanyaannya Saudara Padilah, Pita Padilah. Jadi, bagaimana penyelesaian sengit harta bersama yang ujungnya malah tidak ada harta yang dibagikan, melainkan hutang yang banyak? Nah, sama. Kalau harta bersama itu yang yang dianud atau yang diperdomani adalah KHI dan Undang-Undang, asal ke-7 Undang-Undang Perkawinan, maka kalau dia bercerai punya hutang, ya hutangnya bayar dulu. Sebab harta yang dihutang itu belum harta bersama. Jadi, harta yang diperoleh, kan itu macam diperoleh, yang dari situ, mah. Jadi, penyelesaian sengitannya, ya dibagi yang tidak ada hutangnya. Terus kalau hutang gimana? Lunasin. Contoh, suami istri, punya hartanya lima. tiga rumah, satu rumah, dua mobil. Itu lima. Satu rumah ditinggali bersama. Sudah lunas. Rumahnya sudah lunas. Tapi dia rehab. Rehab rumah itu. Nah, ketika dia rehab rumah itu, ketika dia rehab rumah itu, dia pinjem uang. 200 juta misalnya. Nah, ketika dia berpisah, dia ingin bagi rumah itu. Sementara dia masih punya hutang. Harga rumahnya 600 juta. Hutang ke banknya 200 juta. Hutang ke banknya tinggal 100 jutaan. Nah, jadi masih banyak. Nah, untuk memenuhi siapa yang menempati rumah itu, apakah suami atau istri, dibicarakan. Gimana cara membaginya? Kalau suaminya punya duit, itu rumah dibeli saja. Dengan harga pasar, 600 juta. Hutangnya, bukan hutangnya. Karena 600 juta, berarti dibagi dua. 300 juta untuk istrinya, 300 juta untuk suaminya. Jadi, si suami bayar 300 juta untuk istrinya. Nah, hutangnya potong. Kalau 100 juta lagi, 50 juta. Berarti bayar ke istrinya hanya 250 juta. Itu cara yang cepat. Kalau suaminya punya duit, beli. Kalau suaminya tetap juga nggak punya uang, karena dia masih mengcicir rumah itu, ya otomatis nggak bisa dibagi. Harta itu. Nggak bisa dibagi. Oke. Tapi gimana? Tunggu sampai lunas. Atau kalau pengen cepat, jual buru-buru. Biasanya kalau jual buru-buru, harganya murah. Itu ya, untuk saudara kita. Kemudian, saudara Najihat. Harta benda diperoleh selam perkawinan menjadi harta bersama. Pertanyaannya, apakah mahar bisa disebut harta bersama? Tidak lah. Kemudian, saudara Ega, apakah boleh harta bersama yang dimiliki jatuh kepada isi dengan jumlah yang lebih banyak daripada suaminya? Boleh. Tadi contohnya begitu ya. Seperti dalam putusan pengadilan yang dikuatkan oleh makam agung. Itu boleh. Nah, itu pertanyaan yang sudah tadi dijelaskan. Ya, berdasarkan penjelasan ini. Sama, ini juga pengadilan agama memutus perkara harta bersama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Dimana, bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat terbukti harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam sebuah kegugatan adalah sebagai harta bersama karena diperoleh semasa penggugatan terbuat rumah tangga. Berdasarkan pasal 37 undang-undang perkawinan, apabila perkara putus, maka dibagi dua. Namun demikian, dalam perkara ini, istri paling dominan lebih aktif berusaha dengan dibantu anak-anak. Sehingga, terbuat menanggung beban pembiayaan anak-anak sedang penggugat dengan keterbasan kemampuan hanya bekerja di rumah, ya, tidak bekerja, tidak banyak. Yang berdasarkan pertimbangan itu, akhirnya, Hakim memberikan bagian lebih besar. Ini untuk pertanyaan negara tadi ya. Ini dasar-dasarnya. Baik. Demikian ya. Ini apa lagi? Pengadilan agama memutus perkara hati bersama untuk istri 80 persen. Nah, untuk suami 20 persen. Dengan pertimbangan bahwa dalam persidangan terbukti tanah dan rumah yang disengketakan oleh penggugat, istri, adalah fasilitas kredit penggugat sebagai karyawan Citibank. Oleh karena itu, untuk memohon kepatutan dan keadilan, majis menetapkan bagian penggugat istri 80 terbukti suami 20 persen. Wah, ya, na, ya, suami menangkap bagian 20 persen kalau berserai. Ya, makanya jangan berpisah lah. Oke. Baik, Bapak cukup sekian ya penjelasan dari diskusi kita pada sore hari ini tentang penjelasan sengketa harta bersama. Mudah-mudahan dan manfaatnya kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Amin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.